Intro Di video kali ini, saya akan membahas sebuah supercar era tahun 90-an yang diproduksi oleh sebuah pabrikan mewah asal Inggris. Dan saking superiornya mobil ini dikala itu, ia pernah memegang rekor kecepatan tertinggi untuk mobil produksi jalan raya di tahun 1992. Sampai akhirnya, rekor tersebut direbut oleh McLaren F1 setahun setelahnya, ialah Jaguar XJ220. Meskipun Jaguar merupakan pabrikan sport mewah, namun Jaguar telah lama dan sangat sering berpartisipasi di dunia balap. Karena untuk mempromosikan sebuah mobil atau pabrikan puluhan tahun yang lalu, cara yang paling bagus ya mengikuti balapan. Mungkin kalian pernah dengar istilah, Race on Sunday and Sales on Monday. Yang artinya kalau balapan di hari Minggu dan menang, sudah pasti penjualan pun ikut meroket. Nah, sejak tahun 1940-an, Jaguar sudah mengikuti ajang balap dengan Jaguar XK120 yang juga merupakan mobil masalah tercepat di masanya. Menyusul di tahun 1951 hingga tahun 1953 dengan Jaguar C-Type, yang tipe disc brake-nya menjadi standar disc brake seluruh pabrikan otomotif. Setelah itu, ada Jaguar D-Type di tahun 1954 hingga tahun 1956, Jaguar XJS di tahun 1975 hingga tahun 1996, dan yang paling menarik perhatian saya ialah di tahun 1983 hingga tahun 1991, ialah Jaguar XJR, yang merupakan hasil kolaborasi antara Jaguar dan perusahaan racing TWR, sehingga menjadi pemenang ajang balap lemong di tahun 1990. Dengan semua pengalaman tersebut, tentu saja Jaguar bukanlah pabrikan kemarin sore. Di akhir tahun 1980-an, Jaguar mengembangkan sebuah mobil konsep dengan mesin V12 yang digadang-gadang merupakan pengembangan dari Jaguar XJR12. Proyek mobil ini dikerjakan oleh Jim Randall, yang merupakan kepala Departemen Teknik Jaguar yang dibantu oleh Walter Hassan, yang sebelumnya telah membuat banyak sekali mesin balap untuk Jaguar, ditambah bantuan dari TWR Racing. Mereka berambisi untuk membuat sebuah mobil tercepat di masa itu. Mobil konsep ini akhirnya rampung dan menjadi sebuah prototipe, dan diperkenalkan di British Motor Show pada tahun 1988. Rencananya mobil ini sudah diproduksi setahun kemudian. Spesifikasinya benar-benar overkill pada zamannya. Prototipe ini menggunakan mesin V12 dengan 4 valve per silinder, yang artinya ia akan memiliki total 48 valve. Saat itu, teknologi seperti ini hanya dipakai pada mobil balap saja. Nah, kapasitas mesin yang dimiliki ialah 6.222 cc, naturally aspirated, dengan 6 percepatan manual. Dan, menggunakan 4 wheel drive. Banyak orang yang kagum dan penasaran dengan performa yang akan diberikan Jaguar. Maka, sebanyak 1.500 orang akhirnya memesan mobil ini, dengan setiap orang menaruh uang muka sejumlah 50 ribu posterling. Dan, rencananya mobil ini akan selesai di tahun 1992. Namun sayang sekali, karena masalah durabilitas, peraturan emisi dan jauh keluar dari rencana awal, para engineering dibuat pusing karena mesin V12 tersebut tidak disetujui oleh petinggi Jaguar. Salah satu alasannya, ialah ukuran dan bobot mesin V12 tersebut yang sangat berat. Dan, membuat prototipe ini memiliki bobot serta ukuran yang terbilang besar. Mobil ini dari awal memang dirancang untuk melawan Ferrari F40 dan juga Porsche 959 yang sama-sama memiliki bobot yang tergolong ringan. Ferrari F40 dengan mesin V8 Twin Turbo Charge-nya, memiliki kapasitas mesin yang hanya 2.900 cc, namun dapat memuntahkan tenaga di angka 471 D. sedangkan Porsche 959 menggunakan mesin Flat 6 Twin Turbo Charge dengan kapasitas 2.900 cc yang dapat menghasilkan tenaga di angka 444 D. Dan kedua mobil ini, ratusan kilogram jauh lebih ringan dan memiliki bodi yang lebih kompak ketimbang prototipe dari Jaguar. Tentu, hal ini akan menjadi masalah, karena Jaguar memakai mesin yang dua kali lebih besar, namun memiliki performa yang tidak jauh berbeda. Akhirnya, setelah tidak menemukan jalan keluarnya, pihak Jaguar memutuskan untuk menurunkan spesifikasi mesin tersebut. Bukan dengan mengganti mesin menjadi V10 atau V8, para engineering malah memilih mesin V6 Twin Turbo Charge dengan kapasitas mesin 3.500 cc dengan 5 percepatan manual. Tapi mereka tidak membuat mesin yang benar-benar baru. TWR Racing memilih hak patent dari mesin Austin Rover V6 yang dipakai di mobil balap MG Metro 6R4 pada ajang balap Rally Group B di tahun 1985 dan 1986. Awalnya, mesin ini memiliki kapasitas 3.000 cc saja. Namun, Jaguar dan TWR Racing melakukan redesign dan modifikasi besar-besaran. dari mengganti part-part dengan bahan yang lebih kuat namun ringan, menambahkan twin turbo, dan meningkatkan kapasitas mesin menjadi 3.500 cc. Hasilnya, mesin yang awalnya memiliki tenaga di angka 410 daya kuda meningkat menjadi 500 daya kuda. Oke, masalah mesin sudah selesai. Namun dengan penggerak 4WD, tentu mobil ini masih overweight. Jaguar lantas menghilangkan sistem penggerak 4WD dan hanya menggunakan penggerak roda belakang. Nah, dari hal tersebut, mobil menjadi jauh lebih ringan. Dan performanya gimana? Jaguar XJ220 dapat melesat dari 0 ke 100 hanya dalam waktu 3,6 detik saja. Dengan top speed di angka 338 km per jam. Tapi sayang sekali, hasil tersebut masih belum membuat pihak Jaguar puas. Karena, angka tersebut masih di bawah Bugatti EB110. Akhirnya, katali konverter pada sistem pembuangan dihilangkan, yang otomatis menaikkan rev limiter menjadi 7.900 RPM dan menambah 20 daya kuda pada mesin. Selain itu, sistem pembakaran mengalami perubahan. Bensin dibuat lebih leluasa memasuki ruang bakar. Dan, ini menambah 20 daya kuda lagi. Jadi di versi final Jaguar XJ220, memiliki tenaga di angka 542 daya kuda. Pada tahun 1991, di Fort Stockstone, Texas, Jaguar bersama Guinness Book of Record siap-siap mencatatkan sejarah baru. Dalam beberapa kali percobaan, akhirnya Jaguar berhasil mencatatkan sejarah baru dengan dapat mencapai kecepatan 220 miles per jam atau sama dengan 354 km per jam. Dan inilah alasan nama XJ220 dipakai. Dari segi modi, meski sudah mengalami pemangkasan ukuran, namun bisa kalian lihat sendiri mobil ini masih terlihat sangat besar. Ia memiliki panjang 4,9 meter dengan lebar mencapai 2 meter dan memiliki bobot 1470 kg. Lekukan bodinya sangat aerodinamis. Menurut saya, ini merupakan salah satu supercar era tahun 90-an yang memiliki penampilan yang paling sporty dan yang menarik ada di bagian lampu depan yang ternyata lumayan unik. Sistem pop-up yang biasanya naik pada mobil di era tahun tersebut berbeda pada Jaguar XJ220. Karena cover lampu depan pada Jaguar itu turun, jadi lampu depan Jaguar tidak bergerak sama sekali. Nah, meski memiliki dimensi yang besar, ternyata interior di mobil ini termasuk sempit. Namun, untuk kelas supercar interiornya sudah sangat mewah yang dilapisi dengan kulit berkualitas tinggi. Ia juga sudah menggunakan elektrik window dan jangan berharap di segi penyimpanan ya. Dari segi penjualan, karena alasan mesin tidak lagi memakai V12 seperti yang dijanjikan di awal, banyak sekali calon pembeli yang membatalkan pemesanan dan meminta uang mereka kembali. Terhitung sejak dipasarkan di tahun 1992 hingga tahun 1994, hanya 282 unit saja yang terjual. Selain masalah mesinnya di downgrade, harga jual juga menjadi masalah. Ia dijual dengan harga yang cukup tinggi, dengan harga di angka 470 ribu pound sterling. Atau jika kita konversikan dengan inflasi saat ini menjadi 1,2 juta pound sterling. Ini menjadikan Jaguar XJ220 menjadi mobil termahal di eranya. Di era ini, jelas dengan populasi yang terbatas, membuat Jaguar XJ220 menjadi incaran para kolektor. Meski memiliki umur yang lebih dari 30 tahun, namun desain mobil ini masih cantik dan berkelas. Ia gak akan malu-maluin jika dibawa ke acara karmid para supercar. Bahkan, malah bisa menjadi pusat perhatian. Sekian video kali ini. Like jika kalian suka, dan share bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.